Bikin cemilan kekinian bisa dijadikan frozen dari anak-anak sampai orang tua semuanya suka Assalamualaikum Umah dan teman-teman semua Hari ini Umah bikin cemilan terbuat dari ubi pasti semua bisa Pertama yang kita butuhkan yaitu ubi maupun ketela sebanyak 1 kg bersih Untuk ubinya sudah Umah kupas dan dicuci bersih Kemudian disini Umah juga sudah menyiapkan kukusan Airnya sudah mendidih sekarang ubinya kita masukkan Lalu untuk ubinya akan kita kukus selama 20 menit atau sampai matang Setelah 20 menit ubinya kita cek tusuk Kalau sudah empuk seperti ini tinggal diangkat satu persatu Dan sisihkan ke dalam wadah Selagi ubinya masih panas langsung aja kita tumbuk maupun dihaluskan Disini Umah menggunakan ulekan supaya lebih cepat Setelah ubinya setengah halus seperti ini Tambahkan bahan lainnya seperti sejumbut garam Gula pasir 90 gram Gula pasirnya bisa ditambah maupun dikurang tergantung dengan tingkat kemanisan dari ubinya ya Lalu tepung ketan sebanyak 100 gram Setelah itu tinggal kita tumbuk kembali sampai semua bahan tercampur rata Setelah semua bahan tercampur rata Kita tambahkan secukupnya vanili untuk menambah aroma Setelah itu kita tumbuk kembali sampai semua bahan benar-benar tercampur rata Dan adonannya halus dan bisa membalik seperti ini ya Kalau adonannya sudah bisa membalik seperti ini Adonannya sudah siap untuk kita bentuk Nah teman-teman bisa lihat Adonannya sudah benar-benar enak untuk kita pegang Dan tidak lengket lagi di tangan Untuk bentuknya sangat mudah sekali Ambil secukupnya adonan Kita kepal sampai benar-benar padet Setelah itu kita bentuk gepeng seperti ini ya teman-teman Ini sangat mudah sekali Dan teman-teman bisa lihat kurang lebih bentuknya seperti ini Sekarang kita bikin yang paling mudahnya aja Pertama siapkan telanan Ambil secukupnya adonan Kemudian dikepal sampai benar-benar padet Digulung-gulung sambil diteken-tekan atau digempekin Kemudian digulung lagi Supaya permukaannya benar-benar halus ya Untuk satu adonan ini beratnya kurang lebih sekitar 40 gram Kalau ditimbang ya teman-teman Nah kurang lebih bentuknya seperti ini Dan sekarang Uma ulangi lagi Supaya teman-teman bisa lebih jelas lagi ya Kalau adonannya kita gulung di atas telanan Dan permukaannya jadi lebih halus seperti ini ya teman-teman Untuk satu kilo ubi jadinya sekitar 27 atau 28 biji Dengan berat 40 gram Kurang lebih bentuknya seperti ini ya teman-teman Kalau mau disimpan ke dalam freezer bisa aja Langsung aja kita masukkan ke dalam food container seperti ini Dan bisa disimpan ke dalam freezer bisa awet sampai beberapa bulan Untuk cemilan yang mau langsung dimakan Ini kita goreng dulu Siapkan minyak Minyaknya benar-benar panas Kita pakai api kecil aja Masukkan secukupnya cemilan Setelah itu goreng sampai bawahnya kuning keemasan Setelah itu kita balik satu persatu Warnanya cantik ya teman-teman Jadi kita gunakan api kecil aja Supaya matengnya benar-benar merata Kalau sudah dibalik seperti ini Tinggal kita goreng sampai benar-benar mateng semua Setelah itu tinggal diangkat Kemudian kita tiriskan terlebih dahulu Dan ini dia cemilan kita Masya Allah warnanya cantik sekali ya teman-teman Kalau dibuka dalamnya seperti ini Matengnya benar-benar sampai dalam Dan manisnya ini tuh pas Makan satu aja tuh gak cukup Pengen lagi, pengen lagi, dan lagi Cemilan ini kita namakan Timus ubi kuning ya teman-teman Dan timus ubi kuning ini Bisa dijadikan teman ngetah kita Maupun juga isian dari snack box Semoga video umah hari ini bermanfaat Terima kasih Jazakumullah khairan Terima kasih Terima kasih